As you fade away As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Azura Tutorial Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial Channel yang selalu memberikan informasi otomotif Buat teman-teman semua yang pastinya bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini Dan nonton video ini Saya doakan semua dalam kondisi sehat Dan dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT Baik teman-teman hari ini kita akan review Ini adalah review perdana di tahun 2024 Yang sebelumnya karena banyak banget kesikupukan Akhirnya saya tidak bisa buat konten Buat teman-teman semua Nah hari ini adalah hari pertama saya untuk review di tahun 2024 Di belakang kita sudah ada Honda Beat warna biru Dan ini adalah tahun 2024 Kira-kira apa saja yang berubah di tahun 2024 ini Untuk motor Honda Beat Langsung saja kita lihat detailnya Oke terima kasih teman-teman yang sudah setia Untuk subscribe channel ini Azura Tutorial Video kali ini kita mau bahas Honda Beat warna biru hitam Di sini di depan kita sudah ada Honda Beat warna biru hitam Jadi ini adalah keluaran tahun 2024 Dilihat dari mana Dilihat dari kode nomor rangka Nah teman-teman kalau mau melihat kode Kalau melihat motor itu rakitan tahun 2024 Atau 2023 bisa lihat dari sini ya Jadi nanti kalau misalkan teman-teman beli motor baru Di tahun 2024 itu teman-teman Tidak dibohongi gitu ya Jadi di sini untuk di tahun 2024 ya Itu menggunakan kode RK Untuk nomor rangkanya ya teman-teman Jadi kodenya RK Itu adalah kode produksi di tahun 2024 Nah kira-kira perubahan apa saja Yang ada di Lampung khususnya Untuk motor Honda Beat ini Kita lihat detail ya Dari bagian depan Oke teman-teman ini adalah Honda Beat Warna blue Blue hitam atau warna biru hitam ya Kalau dilihat dari cover handle Dari bodi depan Dan sampai dengan ke belakang Ini tidak ada perubahan Dengan Honda Beat di tahun 2023 Tapi di sini ada yang sedikit Perubahan ya Terkait dengan tadi yang pertama Yang sudah saya bahas adalah nomor rangka Dengan kode R Itu di tahun 2024 Nah untuk detailnya Dari bagian depan Cover handle nya seperti ini teman-teman Ini adalah warnanya warna biru Birunya biru glossy Dan di sini ada warna hitam Untuk cover speedometer nya Ya Ada tulisan Honda Warna putih di area sini Kemudian kita turun ke bawah Untuk cover plat nya seperti ini Sudah ada sticker cari aman Dan ada cover plat Garisnya warna putih Untuk bagian depan Plat nya tinggal taruh di sini aja Nah Turun lagi ke bawah Di sini cover top nya Atau cover Apa sebutnya teman-teman Tameng nya gitu ya Di sini full warna biru Birunya adalah biru glossy Dan di tahun 2024 ini Untuk sen nya juga Sen lampu depan Kanan kiri Belakang itu masih sama Ya Bohlam nya masih Menggunakan Bohlam biasa Belum LED Dan untuk lampu depan nya Masih menggunakan LED ya Sama seperti tahun 2023 Geser sedikit ke bawah Ke bagian roda Ya Sock nya masih menggunakan Telescopic Tipe telescopic Untuk Rem depan nya Di sini Seperti ini Single Piston Kaliber nya Merk Nissin Ya Dan untuk piringan cakram nya Bentuknya seperti ini Masih sama Dan untuk Ukuran ban Ukuran ban Biasanya teman-teman Kalau beli motor kan Melihat ukuran bannya juga ya Ukuran bannya ini Masih standar 80 per 90 Ya Untuk diameter Velg nya 14 Nah Seperti ini Untuk kembangan Velg nya teman-teman Warnanya ini Warna hitam Untuk velg nya Nah Ini sparkboard nya Warna hitam Tadi ya Saya bilang Perpaduan Warna biru Dan warna hitam Untuk Bodi nya ini sendiri Kita lihat Dari samping Sampingnya Samping sebelah kiri Teman-teman Untuk sayap nya Seperti ini Stikernya Ada tulisan honda Dan juga Ada stiker warna hitam Berbentuk jet Seperti itu ya Kebalik Dan juga ada stiker warna putihnya Lakukannya seperti ini Dari bagian atas Sampai bagian bawah Ini gak ada perubahan Sama sekali Dibandingkan tahun 2023 ya Ini tampak Dari bagian Spidometer Teman-teman Ya Spidometernya seperti ini Sama ya Gak ada perubahan Saklar-saklarnya pun sama Sen Klakson Lampu depan Jarak jauh Jarak dekat Handle rem belakang Kemudian handle rem depan Rem depannya sudah Apa namanya Hidrolik Yang belakang masih tromol Nah ini nih Kalau di Lampung Di Lampung Saya juga baru Ngeliat tadi Barusan pagi ini Di Lampung Kalau teman-teman Beli motor Khususnya Motor di Rakitan tahun 2024 ya Sekarang Dapet gantungan HRC Seperti ini Ini bundling dia ya Jadi Pastikan teman-teman Kalau beli Motor di Rakitan 2024 Dapet Bundle kontak Yang keren ini HRC Honda Racing Wah Ini sih menarik banget sih Gantungannya keren banget sih Ya Di Nah Seperti ini Tambahannya ini Saya gak tau Harganya berapa Tapi ini tambahan Ketika teman-teman Beli motor di Lampung Dapet ini Keren ya Nah ini bagian Steplor Kemudian Pijakan kakinya Seperti ini Ini Ada Geri-geriginya gitu Biar gak licin ya Oke Kita geser Ke bagian belakang Teman-teman Kalau dilihat Dari bagian belakang Seperti ini Untuk Stickernya Tuh Stickernya perpaduan Warna hitam Putih Dan juga biru Ini sih Keren banget Warnanya Dapet banget Antara warna hitam Warna biru Dan warna putih ya Tuh Nah Untuk mesin juga Masih sama Teman-teman Mesinnya Basicnya masih sama KOJ ya Basicnya Genio Untuk yang dipakai Di motor Honda Pit ini Kapasitas 110 cc Untuk Roda belakang Sendiri Itu juga Masih sama Tentunya Di ukuran 90x90 Diameternya 14 Dan Kembangan Pelaknya Seperti ini Ya Dan ini penampakan Dari bagian belakang Ini Kondisi lampu belakang Lampu belakangnya itu Masih menggunakan Bohlam Dan untuk Senya juga sama Masih menggunakan Bohlam Nah Untuk wadah Pelakangnya Seperti ini Ada tulisan Atau stiker Cari aman Dan ada Garis warna merah Ya Kalau sebelumnya Yang di tahun 2023 Nah ini Contohnya Ini unit 2023 Disini Tidak ada Stiker Cari aman Unit 2023 Dan Tidak ada Oh ternyata Dapet juga Di 2023 Mungkin Di bulan-bulan November Atau Desember Gitu kali ya Untuk programnya Ini Ternyata ada Gantungannya Juga Tapi untuk Stiker cari Amannya Belum ada Yang disini Cukup sampai disini Untuk review Honda Beatnya Untuk teman-teman Yang lagi cari motor Khususnya Di area Bandar Lampung Silahkan Komentar di bawah Teman-teman Bisa Sharing dulu Dengan saya Boleh Mau tanya-tanya Juga boleh Atau bisa langsung Ke Instagram Di Ajura Tutorial Juga Sama Search aja Terima kasih Yang sudah nonton video ini Sampai dengan selesai Jangan lupa Klik tombol subscribe Like dan komen Dan Satu lagi Jangan lupa Sholat 5 waktu Untuk yang muslim Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya